Oke, silahkan. Alhamdulillah, hari ini kita duduk bersama di ruangan taulah hari ini, dan berangkat membahas, mendiskusikan, dan menetapkan yang kita berurus-menerisma untuk di wilayah Kecamatan Selatan-Karaman. Seperti yang mana disampaikan dari perutuan tadi, maksudlah mengarah hadiah Bapak Ibu hadiah di kitab MAD yang kedua. Tulu sepenuhnya kita berbicara dengan MAD, MAD Sosialisasi, dan hari ini adalah MAD pembahasan tentang kongkus, menerima dan berdapat Bukit dan Selatan-Karaman. Baik mengingat waktu, di sesi awal ini, nanti ada sedikit pandangan dan gerahan dari koronator program B3ND Kepupaten Nabi Luka yang sudah hadir di tengah kita, yaitu Bapak Uttar Shah. Nanti setelah penjauh, kita ada sesi yang lanjut dalam bahan pembahasan penerapan kongkus Uttar Shah. Baik, saya berikan kepada Bapak Uttar Shah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 kita ini dari alam dahiliah kepada alam Islam yang diterasakan supaya Bapak Cemat yang saya hormati Bapak Kroni Bapak Kosek Bapak Kusim Bapak Kutim dan saya terlihatkan suhu kisi yang akan menjadi tompak ke depan untuk menjalankan usaha yang kita hibu kemudian teman-teman TIA pelaksana kegiatan sejarah kabupaten untuk program 3 ini ke pendampingan desa teman-teman ini pendamping desa yang ada di Kecamatan Cipang Kroni yang teristimewa kami beri penghormatan sebetulnya kepada ibu-ibu perwakilan 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 kelompok di Kecamatan Cipang Kroni izin saya memperkenalkan diri yang nama saya Muta Isyah dipercayakan sebagai koordinator dan adesa keempatan dan jantaran kenapa tadi kita memberikan apresiasi perlu kepada ibu-ibu jadi perlu kita ngaji sedikit segara apa yang terjadi hari ini mungkin sejumlah modal yang masih tercatat dan masih ada di masyarakat dan di dalam kakak hukum dibang adalah berawal dari pinjaman ibu-ibu inilah sehingga sampai saat ini kita sudah ada sekian banyak untuk kita menutupkan perjalanan usaha kerja mata ke depan bapak ibu sekalian saya sedangkan kami kepada umumnya bangga sekali pada hari ini Simfang Ramad adalah kecamatan kedua yang melakukan penetapan transformasi UPK dari XMN menjadi kumdesma badan usaha desa bersama yang bercikat batal dari LKD lembaga ruangan desa UPK XMN menjadi bumdesma bapak ibu sekalian sederhana sebenarnya yang namun perlu pemahaman yang betul-betul dipahami supaya tidak ada hilang dalam dalam perjalanan usaha yang ke depan bapak ibu sekalian setelah ini kita transformasi lagi dari UPK mungkin kalau dulu ibu-ibu itu kalau datang ke UPK ke mana ke UPK setelah bertransformasi dari UPK ini tidak ada lagi maka berubah namanya dari UPK UPK bumdesma pada desa bersama artinya ke 18 desa 16 ke 16 desa yang ada di kecamatan Sipang Ramad adalah sebagai pemilih modal awal seberang perawanan sahab LKD menjadi cikal bakar pertama sekali dari ex UPK ini menjadi bumdesma ada hal yang perlu dipahami bahwa di tempat tempat lain juga sudah ada di tanah ini kalau sudah berani dari UPK ke bumdesma kita melihat dan ini banyak mata melihat dan banyak kelingat yang di UPK dulu sekarang namanya bukan mereka lagi kan sudah menjadi bumdesma nah di bumdesma kita mendengar 2 miliar misalnya sehingga timbul para tokoh timbul para tokoh di kecamatan timbul pikiran ini kita akan mengembangkan usaha yang ada dengan modal yang ada sehingga mungkin terpikir oleh kita nyata tidak bukan usaha tetap atau usaha penggungkang sapi semua itu bisa dilakukan tetapi tetapi ini yang perlu ingat nah tadi Pak Temaat menyampaikan bahwa ketika bumdesma itu sudah ditetapkan berarti jadilah bumdesma kecamatan simpan nah untuk dana yang sudah ada ini namanya LKD ini tidak boleh berubah berapa sekarang ada uangnya berapa uangnya ada sekarang 4 miliar ya secara keseluruhan 4 miliar ini ada di nyaman masyarakat ada di kas ada di tempat sekitar 4 miliar nah untuk angka 4 miliar ini itu tidak boleh dialihkan ke tempat lain ya itu yang perlu terhadap tetap dia sebagai LKD LKD adalah lembaga peruangan yang ini yang memberikan kunjaman kepada khususus saat lain kita boleh untuk bapak bapak yang boleh untuk siapa untuk ibu ibu boleh ibu tidak harus kelompok kembali kita kepada aturan yang lama artinya apa yang kita selama ini mungkin ada kefiruan karena ini kita tidak membuka itu tetapi kita akan berlasan di awal ini bahwa LKD ini untuk kelompok untuk perempuan ya tidak tinggi ini nah sekarang kita ingin membuka atau ingin memberi tepun sawit nah disinilah ada salah satu unit usaha nanti yang disepakati setelah kita berkontok masyarakat menyepakati usaha-usaha yang akan dilaksanakan oleh Bundesma ini ya nah tadi Pak Cama sudah menyebutkan penyetoran modal perjalanan modal oleh masing-masing desa untuk mendukung punya bahasa lain bagi saham nah jadi ini ada perusahaan kecamatan desa mendukung dengan memberikan modal ya di dalam aturan disebutkan bahwa minimal ya ketika dikatakan minimal berarti sebuah wajibah setiap desa wajib hanya terkan 5 juta nah di pembagiannya bagaimana sesuai dengan berapa modal yang disetul ini kan usaha usaha dilakukan nah sehingga bisa saja desa menonton soal itu menuju ketuk boleh ada desa itu ada 50 dan sebagainya dibolehkan minima 5 juta untuk memukuk BUMT bersama ya jadi unit usaha yang ingin dikembangkan berdasarkan setoran desa desa tidak dari 4 miliar tadi dia 4 miliar tadi itu dia hanya untuk LKD hanya untuk cipan kerja kemudian kemudian bagaimana bagaimana pembakian hasil dan segala macam mungkin akan kita ditarahkan di dalam penerbapan setelah penerbapan nanti akan kita dulu seperti apa pembagian hasilnya tapi kita sekarang kita pastikan dulu bahwa kita akan bertransformasi setelah ini nanti ditetapkan setelah ditetapkan berubah lah namanya dari UPK simpan ramah menjadi bundesma simpan ramah namanya ada namanya namanya bagus seterusnya sebetulnya ya kita ini sudah mendaktaku namanya ke kemengpungkang untuk kita mendapatkan sertifikat bundesma dari kemengpungkang ya jadi kalau ini belum nanti kita sekarang ini kita mencari jalan bagaimana caranya kita siapkan administrasinya kita dapatkan ke kementerian supaya kita punya sertifikat usaha kecamatan itu mungkin beberapa hal Pak tidak kita lupa secara halus karena pas dimakan waktu mungkin di lain waktu kita memahas tentang bagaimana usaha sekarang yang penting bapak-bapak disini sudah memahami bagaimana BUNJ bersama di perdagangan dan bagus dengan didukung ada support modal dari seluruh desa jadi minima 5 juta untuk itu untuk tahun ini kita kan sudah selesai penerapan apribebas kita sama jadi untuk tahun ini saya mungkin tidak mungkin kita merubah apribebasan seluruh saja ini mungkin PR kita semua ya nanti pada saat musren bang des untuk 2025 kita musren bang des disini kan belum belum pada saat pembahasan musren bang des untuk 2025 disana dibahas jadi salah satu materi yang dibahas adalah kehimpus sertaan desa untuk menhukum BUM DESMA kecamatan ya BUM DESMA bersama nah nanti kegiatan apa usaha apa yang akan didalami mungkin setelah dihubung baginya pengurus di dalamnya nah nanti akan ketemu di apa dan sehingga nanti akan ada ada adik anggaran nasa dan agar ruman tangga BUM DESMA itu sendiri para bapak usia sekalian ini saja mungkin hal-hal yang kita coba sampaikan untuk dipahami supaya tidak ada gerakia anak begini ini mohon maaf buka selanjutnya acara perlu berdoa kepada Teguh Zakaria kami mohon kesediakan Assalamualaikum Allahumma salli ala sayyidna muhammad wa'ala alihi wa'ala wa'ala alihi wa'ala alhamma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa'ajirna min khidyi dunia wa'ala bil-akhira Allahumma inna ka'abum karimun habimun luhibun akwa wa'ala anna ya allahu ya karim Allahumma khfir lana dunubana wadunub walidaina waraham kumar bayana sagira walijaddina walijaddadina walimajadikina waliyamir ilmuslimina walmuslimat walmuminina walmuminat alayyabimin um walamwad birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ahsin bil-iman wa'amitsna bil-iman wa'ashirna bil-iman wa'adukhulna jannada ma'an iman Allahumma huwil alayna fisa parah bil-mawti walnajad minan wal-amfi hindal hisab Rabbana laluzir kulubana wa'ala adaitana wablana min ladun karah madan innaka antal wahab Rabbana adina fi dunya hasana wa'fil akhirati hasana tawwakina alab al-nara wa'asallallahu ala sayyidina mohammad wa'ala ahli wa'asallam bih wa'ala bih wa'ala 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 Sallallahu alaihi wa sallam Sallallahu alaihi wa sallam Sallallahu ala muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh